Bapak Ibu Saudara Saudaris Dhamma yang berbahagia, terimalah salam Buddha Dhamma dari saya, Namo Buddhaya. Saya Yuniar, salah satu peserta lomba Dharma Duta Online yang diadakan oleh persaudaraan Muda Mudi Dharma Chakra Mandala Graha. Bapak Ibu dan teman-teman sedama, setujukah Anda ketika kita mendengar istilah cinta kasih atau dalam bahasa Pali disebut dengan Meta, maka kita akan membayangkan sebuah kasih yang tulus dari dalam hati bukan hanya dipancarkan kepada sesama manusia, tetapi melingkupi kasih yang lebih luas lagi, yaitu dipancarkan kepada semua makhluk di seluruh alam semesta. Lalu pertanyaannya adalah, seberapa besar manfaat dari mengembangkan cinta kasih sehingga begitu penting bagi kita untuk mempraktikannya saya akan memaparkannya untuk teman-teman sedama sekalian. Bapak Ibu dan teman-teman sedama merujuk pada hal tersebut terdapat di dalam Angu Tara Nikaya Bab 11 ayat 15 tentang cinta kasih. Sang Bagawa menjelaskan kebebasan pikiran melalui cinta kasih. Jika ditekuni, dikembangkan, dan dilatih, kemudian seseorang menjadikannya kendaraan dan landasan, dijalankan, dikembangkan, atau dikokohkan, dan dilaksanakan dengan benar, maka 11 manfaat akan menantinya. Lalu apakah 11 manfaat ini? Yang pertama adalah seseorang dapat tidur dengan nyenyak. Mengapa dikatakan seperti itu? Kita bisa mengambil salah satu contoh ketika kita mampu memaafkan diri sendiri atas kesalahan orang lain maupun kesalahan yang pernah dilakukan oleh diri sendiri. Dengan begitu, pikiran dan batin kita akan terbebas dari kebencian, kemarahan, dan beban pikiran. Dengan memiliki cinta kasih, kita akan mudah tidur karena pikiran kita tidak terganggu dengan sebuah permasalahan. Namun lain halnya, pernahkah Anda memiliki permasalahan dengan orang lain yang membuat pikiran Anda terganggu, batin Anda menjadi gelisah? Jika masih melakukan hal tersebut, marilah kita bersama-sama melakukan cinta kasih bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada semua makhluk. Jika kita sudah melakukannya, lanjutkanlah perbuatan baik tersebut. Dengan cinta kasih, maka tidak ada pikiran buruk yang melaluinya. Dengan begitu, kita dapat tertidur dengan nyenyak. Setelah kita tertidur dengan nyenyak, secara tidak langsung, bangun tidur pun akan merasa lebih bugar dan bahagia. Maka, manfaat poin kedua yang Sang Bagawa jelaskan adalah ia terjaga dengan bahagia. Ia terjaga dengan bahagia atau ia terbangun dari tidur dengan bahagia. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedama, ketika pikiran kita penuh dengan cinta kasih, batin kita punya rasa bahagia, dengan begitu, pada saat tertidur kita bahagia, dan secara tidak langsung, pada saat ingin membuka mata memulai hari, kita pasti akan berbahagia. Maka, marilah kita bersama-sama mengembangkan cinta kasih. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedama, pada saat kita tertidur, kita bisa bahagia, dan tentu kita akan terhindar dari mimpi buruk. Maka, poin yang ketiga adalah, ia terhindar dari mimpi buruk. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedama, ketika seseorang tidak mampu menjaga pikirannya, tidak mampu mengembangkan cinta kasih, selain tidur tidak nyenyak, bangun tidak segar, tentu akan bermimpi buruk. Sejatinya mimpi buruk datang, ketika seseorang ingin tidur, tetapi pikirannya terganggu. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mempraktikan cinta kasih, mengembangkan cinta kasih dalam kehidupan kita. Tetapi, apakah Sang Bagawa hanya menjelaskan manfaat yang berkaitan dengan tidur yang bahagia, tidur yang nyenyak, bangun dengan sehat dan bugar, dan tidak bermimpi buruk? Tentu tidak. Sang Bagawa menjelaskan lebih dalam lagi. Maka, manfaat yang keempat adalah, ia disukai oleh manusia. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedama, pernahkah Anda melihat seseorang yang penuh dengan cinta kasih? Seseorang yang penuh dengan cinta kasih, akan sangat terlihat bagaimana ia berucap, bagaimana ia berperilaku kepada orang lain, dan bagaimana ia berpikir. Seseorang yang penuh dengan cinta kasih, akan membahagiakan dirinya sendiri, dan memberikan kebahagiaan tersebut kepada orang lain, sehingga orang lain akan menyukainya, karena banyak energi positif yang diberikan dari orang yang mengembangkan cinta kasih kepada orang-orang terdekatnya. Tapi, apakah hanya disukai oleh manusia? Tentu tidak. Maka, poin yang kelima adalah, ia disukai oleh makhluk halus. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedama, saya mengambil kisah pada zaman Sang Buddha, yaitu pada saat Sang Bagawa mengajarkan tentang meditasi kepada para Biku. Setelah mengajar tentang meditasi, akhirnya para Biku mempraktekan meditasi tersebut ke tengah hutan. Tapi apa yang terjadi pada saat di tengah hutan? Kemudian para Biku diganggu oleh para makhluk halus yang di sana. Kenapa diganggu? Karena makhluk halus di sana merasa terganggu dengan kehadiran para Biku. Kemudian, para makhluk halus yang di sana mengeluarkan suara-suara menyeramkan, menampakkan wujudnya yang menyeramkan dan menakutkan. Dengan begitu, para Biku merasa terganggu dan akhirnya melapor kepada Sang Bagawa atas kejadian tersebut. Lalu, apa yang Sang Bagawa lakukan? Sang Bagawa meminta kepada para Biku untuk kembali melatih meditasi ke dalam hutan. Di samping lain atau di sisi yang lain, Sang Bagawa mengajarkan tentang syair cinta kasih. Setelah mengajarkan syair cinta kasih kepada para Biku, akhirnya para Biku masuk kembali ke hutan sambil membacakan syair cinta kasih tersebut. Apa yang terjadi? Para makhluk halus merasakan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Dan akhirnya, ia merawat para Biku, melindungi para Biku, dan ikut berbahagia dengan latihan meditasi yang para Biku jalankan. Demikianlah seseorang yang mengembangkan cinta kasih. Selain disukai oleh manusia, ia juga akan disukai oleh para makhluk halus. Bapak Ibu dan teman-teman sedama, apakah hanya disukai oleh makhluk halus? Tentu tidak. Mengambil langkah yang lebih tinggi lagi, Sang Bagawa menjelaskan bahwa seseorang yang mengembangkan cinta kasih akan dilindungi oleh para dewa. Maka, poin yang ke-6 adalah, ia yang mengembangkan cinta kasih, para dewa akan melindunginya. Mengambil kisah pada zaman Sang Bagawa, pernahkah Anda mendengar kisah Biku Pilinda Wacha? Biku Pilinda Wacha adalah seorang Biku yang penuh dengan cinta kasih. Ternyata, di kehidupan lampaunya, Biku Pilinda Wacha adalah seorang raja bernama Raja Waruna. Pada saat ia memimpin kerajaan, ia sangat arif, sangat bijaksana, dan memiliki cinta kasih yang luar biasa kepada rakyatnya. Sehingga pada saat ia meninggal, dan menyusul oleh warganya, warganya pun terlahir di alam para dewa. Kemudian, Raja Waruna telahir menjadi seorang Biku Pilinda Wacha di kehidupan pada saat itu. Berkat kasih sayangnya, sebagai seorang biku, para dewa yang dahulunya adalah rakyat dari Raja Waruna melindungi dari Biku Pilinda Wacha. Karena selain pada kehidupan lampaunya, Biku Pilinda Wacha memiliki cinta kasih, kearifan, dan kebijaksanaan. Pada saat menjadi biku, ia pun penuh dengan kasih sayang. Dengan begitu, para dewa akan melindunginya. Demikianlah seseorang yang mengembangkan cinta kasih, ia akan dilindungi oleh para dewa. Bapak Ibu dan teman-teman sedama, apakah ia hanya akan terlindung oleh para dewa? Tentu tidak. Seseorang yang mengembangkan cinta kasih akan terhindar dari api, terhindar dari racun, dan juga senjata. Maka, manfaat yang ketujuh adalah, api, senjata, dan racun tidak dapat melukainya. Teman-teman sedama, kita bisa mengambil kisah perjuangan Sang Bagawa ketika melawan marah untuk mencapai tingkat kesucian. Kita bisa melihat kisah tersebut. Perjuangan Sang Bagawa untuk melawan marah bukanlah hal mudah. Tetapi, apakah Sang Bagawa marah dan benci, bahkan dendam kepada marah? Tentu tidak. Ketika marah menghujani api, senjata, dan lain sebagainya kepada Sang Bagawa, penuh dengan cinta kasih, senjata tersebut berubah menjadi kuntum-kuntum bunga surgawi. Inilah seseorang yang mengembangkan cinta kasih. Tetapi, bukan berarti kita melawan senjata, api, dan racun untuk dapat membuktikan seberapa besar cinta kasih kita. Lebih dalam daripada itu, seseorang yang mengembangkan cinta kasih, ia akan mudah pemikirannya terkonsentrasikan. Maka, poin yang ke-8 adalah pikirannya dapat cepat terkonsentrasi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sedama, seseorang yang memiliki cinta kasih, memiliki pikiran yang tenang, batin yang tenang, maka ketika ia memiliki ketenangan, ia akan dapat berkonsentrasi penuh pada saat melatih bawana maupun pada saat mengerjakan sesuatu. Ketika ia memiliki ketenangan secara tidak langsung, akan berdampak pada wajahnya. Maka, poin yang ke-9, mereka yang mengembangkan cinta kasih, raut wajahnya penuh dengan ketenangan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedama, pernahkah Anda melihat seseorang yang memancarkan cinta kasih? Pasti, raut wajahnya penuh dengan kebahagiaan, senyuman manisnya, energi positifnya. Selain pikirannya tenang, ucapannya terjaga, perilakunya terjaga, penuh dengan cinta kasih. Dengan begitu, seseorang akan suka karena raut wajah yang penuh ketenangan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedama, selain raut wajah yang tenang, maka ia akan meninggal dengan kondisi yang tenang. Karena apa? Karena ia telah menjaga pikirannya penuh dengan cinta kasih. Saya mengutip dari Maha Parinibhanasuta, Diganikaya, 16. Sang Bagau menjelaskan tentang manfaat seseorang menjalankan praktik sila. Apa kaitannya sila dengan cinta kasih? Kita bisa bahas satu persatu. Yang pertama adalah, kita menghindari pembunuhan. Seseorang yang menghindari pembunuhan, sudah pasti ia mempraktekan cinta kasih. Sudah pasti ia mempraktekan bagaimana kasih sayang kepada sesama manusia, maupun kepada makhluk lain. Yang kedua, seseorang menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Dengan menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, maka orang itu menghindari melukai perasaan orang lain, dan menghindari bagaimana melukai perasaannya sendiri. Yang ketiga adalah, seseorang menghindari perbuatan asusila. Teman-teman sudama, seseorang yang mengembangkan cinta kasih sudah pasti akan menghindari sila ketiga. Belajar untuk mencintai pasangannya. Belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Yang keempat adalah, ia melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar. Taukah teman-teman sudama, salah satu ucapan yang benar memiliki syarat, yaitu, ucapan itu penuh dengan cinta kasih. Dan yang terakhir adalah, melatih diri untuk menghindari minum-minuman keras, sehingga bisa terus memiliki kuas padaan. Demikianlah, seseorang yang mempraktikan cinta kasih. Ketika akan meninggal, maka ia akan tenang. Ketika dia meninggal akan tenang, jika ia tidak menembusi lebih jauh lagi, maka ia akan mengembara di alam Brahma. Maka poin terakhir, atau poin ke sebelas adalah, jika ia tidak menembusi lebih jauh lagi, ia akan mengembara di alam Brahma. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, mengutip dari syair Dhammapada ke-16, dia berbahagia di kehidupan ini, dia akan berbahagia di kehidupan berikutnya. Seseorang yang melakukan kebajikan, akan berbahagia di kedua kehidupannya. Ia berbahagia dan sungguh berbahagia, melihat kemurnian dari tindakannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedama, inilah sebelas manfaat dari mengembangkan cinta kasih. Dan marilah kita bersama-sama mempraktikan cinta kasih. Lalu, seperti apa kita harus mempraktikan cinta kasih? Sang Bagawa telah menjelaskannya di dalam Karania Metasuta. Banyak penjelasan yang telah Sang Bagawa berikan di dalam suta tersebut. Saya mengambil baik terakhir, yaitu, tidak berpegangan pada pandangan salah, dengan sila dan pengetahuan yang sempurna, sehingga terbebas dari napsu indriya. Dengan mempraktekan sila, kita akan mengembangkan cinta kasih, dan mempraktikan cinta kasih. Karena sejatinya, cinta kasih sangat indah, bagaikan setetes embun dhamma. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya Yuniar, terima kasih. Namo Buddhaya.